Dalam rangka menjaga hak pilih masyarakat dan memastikan kevalitan data pemilih KPU Kota Kediri menggelar rapat koordinasi terkait evaluasi pemutakhiran data pemilih atau mutarlih berkelanjutan tahun 2022. Rapat koordinasi ini dihadiri oleh Polres Kediri Kota, Kodim 0809 Kediri, Kesbang Pol Kota Kediri, Bawaslu Kota Kediri, Dispenduk Capil Kota Kediri, dan jajaran stakeholder terkait. Nasrudin Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Kota Kediri mengatakan dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini, untuk Kota Kediri terdapat 200.272 pemilih, di mana jumlah ini mengalami penurunan dari sebelumnya, di tahun 2019 yang mencapai 201.982 pemilih tetap atau DPT. Dari jumlah data pemilih yang terekap tersebut terdapat 97.529 pemilih laki-laki dan 102.743 pemilih perempuan yang tersebar di tiga kecamatan, Kota Kediri. Untuk pemilih baru di Kota Kediri terdapat 22.883 pemilih dengan rincian dari pemilih baru dan pemilih pindah masuk. Ya, itu tadi saya sampaikan kendalanya, apa namanya, banyak kendalanya, misal kita sudah sosialisasi, terus masyarakat juga masih belum secara maksimal untuk, apa namanya, ikut berpartisipasi dalam pemutakhiran itu. Harapan ke depannya? Harapan ke depan, karena ini pemutakhiran berkelanjutan itu sudah berakhir hari ini, kita akan masuk ke pemutakhiran daftar pemilih sesuai dengan tahapan. Jadi harapannya ya, nanti masyarakat juga bisa ikut dalam pemutakhiran daftar pemilih yang akan kita lakukan coklit melalui tim BPDB. Jadi ketika ada tim nanti ke masing-masing RT atau lingkungan, itu masyarakat juga proaktif untuk ikut, apa namanya, memberikan informasi terkait dengan datanya. Sementara untuk jumlah pemilih yang tidak memenuhi syarat atau TMS mencapai 24.461 dengan rincian dari pemilih pindah keluar, meninggal dunia, ganda dan tidak dikenal, serta berasal dari Polri. Sedangkan pemilih yang melakukan ubah data sebanyak 45 pemilih. Dari Kediri, Tim Liputan melaporkan.